Intro Pertama kali hadir di tahun 2004 silam, film saw besutan James Wan sukses memberikan tontonan yang sangat mencekam. Hanya dengan modal sebesar 1 juta dolar Amerika, film keluarga Lionsgate ini berhasil merauk keuntungan besar sejumlah 103,1 juta dolar Amerika. Sampai saat ini sudah ada delapan judul dari franchise film saw. Terakhir, Jigsaw menyapa para penggemar warah laba satu ini pada 2017 lalu. Dilansir deadline, Chris Rock bersama Lionsgate dan Twister Pictures sudah menggarap proyek untuk film terbaru dari saw. Komedian berusia 54 tahun ini sudah mengesahkan naskah yang kemudian akan diadaptasi oleh Pete Goldfinger dan Joe Stolberg. Joe Drake, ketua direksi dari Lionsgate mengatakan bahwa Chris Rock mendatanginya dan menjelaskan secara detail imajinasi luar biasa tentang film saw mendatang. Ia merasa tertarik dan langsung setuju. Saw merupakan salah satu film horror terlaris sepanjang masa. Film saw nantinya tetap akan menyajikan kejutan dan penuh ketegangan. Menjadi penggemar dari film saw yang rilis 15 tahun yang lalu, Chris Rock mengungkapkan kegembirannya untuk kesempatan menggarap seri terbaru saw. Dengan imajinasi dan dedikasi tinggi, komedian satu ini berniat membawa saw ke nuansa mendebarkan yang segar. Kursi sutradara di film terbaru ini akan diisi oleh Darren Lynn Boseman, pria kelahiran Kansas Amerika Serikat yang sempat menggarap tiga judul terlaris dari warala basal. Selain menjadi penulis, Chris Rock juga tergabung sebagai produser eksekutif bersama James Wan, Lake Wonnell, dan Daniel Hefner. Terima kasih telah menonton!